bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membahas penyelesaian persamaan simultan dengan menggunakan metode indirectly square atau ELS dengan menggunakan efficient persamaan simultan adalah sebuah model persamaan yang terdiri lebih dari satu variable tak bebas dan lebih dari satu persamaan yang saling terkait nah dalam beberapa persamaan suatu variable memiliki dua peranan sekaligus sebagai variable bebas dan sebagai variable tak bebas dan disebut dengan variable endogen dan variable exogen sebagai variable bebas dan model persamaan simultan nah biasanya bentuk persamaan simultan itu akan membentuk matrix seperti ini ya jadi YI sama dengan alpha 1 2 Z 2 plus alpha 1 3 Y 3 plus dan seterusnya ditambah alpha 1 M Y M plus beta 1 1 X 1 plus beta 1 2 X 2 plus dan seterusnya plus B 1 K X 1 plus E I ini kalau kita teruskan ke bawah ini membuat sebuah matrix ya dimana Z adalah variable endogen X adalah variable exogen E adalah kesalahan atau residual atau error alpha beta adalah koosien parameter sebagai contoh ya saya akan membuka ini ya data seperti begini ya jadi misalkan saya memiliki data brute money ya brute money uang dalam arti luas ya kebalikannya adalah neuro money NM ya jadi kalau brute money ini nah ini nanti kita bisa menggunakan ya sebagai uang beredar untuk dalam arti luas atau uang ya yang diminta dalam arti luas juga ya berarti dia memiliki seimbangan ya jadi money demand yang dibelekan oleh brute money sama dengan money supply ya ini kalau kita menentukan sebuah fungsi persamaan dia memiliki seperti ini ya MD sama dengan alpha 0 plus alpha 1 CPI plus alpha 2 GDP plus EI uang luas PM money supply sama dengan B0 plus B1 CPI plus E2 ya kita lihat disini ada dua persamaan ada dua variable endogen MDMS dan ada kemudian ini ya variable asoknya ada dua juga CPI dan GDP ya ini persamaan satu K kebesar adalah viable bebas ada dua CPI dan GDP ya untuk persamaan satu itu dia hanya memiliki ini persamaan satu ya persamaan persamaan satu dia memiliki CPI dan GDP dan persamaan dua dia hanya CPI ya nanti kita lihat dulu salah satu caranya penyelesaian persamaan masih muter ada dengan cara mencari reduce form ya persamaan satunya ya kita bisa lihat dari sini adalah untuk fungsi permintaan ya itu tidak terdefinisi kenapa? karena K dikurangi K dari M dikurangi 1 2 kurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 1 unidentified persamaan dua dapat diidentifikasi ya karena Knya ada 2 K sejanya adalah CPI ya M-nya adalah di sini ada 2 berarti kita masukkan dalam rumus ini K dikurangi K kecil K kecil 2 kurangi K kecil 1 1 sama dengan 2 1 1 berarti esek maka penyelesaiannya persamaan sudah dengan menggunakan ILS ya nah untuk kita bisa memaham ILS maka caranya kita selesaikan dulu dengan cara mencari Reduce Form ya kita cari kita cari maka dapat Reduce Form ini CPI itu ini ya kemudian money dinanya ini nah dari Reduce Form ini kita bisa cari fungsi simultan untuk money supply untuk lebih pahamnya nanti saudara bisa buka nanti ini ya tulisan saya yang ada di Google penyelesaian persamaan simultan ya ini bisa anda download ya bisa anda download disini ya ini bisa cari download disini ekonometrik blog ya atau ada cari disini dan sekarang lagi kesini oke ya nah sekarang bagaimana penyelesaian untuk metode ILS untuk kasus ini maka kita copy data ini ke Fuse kita copy klik kanan copy dan hafalkan tahunnya di awal tahun 70 berakhir tahun 2020 ya sekarang kita buka Fuse ya kita buka file klik file new work file ya data tahunan ya ini kita ada tiga pilihan kita pilih yang time series regular frequency per di awal tahun 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 berakhir 2020 oke ya kita dapat ini ya data belum masuk hanya konsantra sama resit untuk masukkan data sini untuk ada adalah broad money kemudian GDP dan kemudian money demand atau BM tadi kita gunakan quick kita klik empty group masukkan ke sini semua klik ini ya paste ini ya sudah masuk kita keluar nah langkah pertama kita lakukan dulu ya kita lakukan dulu adalah regresi untuk reduce form yang pertama tadi ini ini ya ini yang pertama kita gunakan tadi adalah ini dulu CBA dulu dengan GDP maka kita klik CBA dengan GDP itu ini klik ya kemudian di kanan kita pilih open as equation untuk download persamaan kita klik di sini hasilnya ini tapi ini hasil ini ini ada data min 0 8 yang berarti ini 0,000 ada 7 1 6 kenapa bisa seperti ini karena datanya terjadi gate data besar dengan data kecil maka data yang gede kita lock saja jadi untuk semutingnya untuk biar data itu tidak gap tinggi kita langkah dengan lock dan dama dari lock maka hasilnya pengaruhnya adalah pengaruh relatif kalau ini absolut kita gunakan relatif dengan cara ini CBA ini dia bukan ini dia angka indik dia dia bukan percent dia bukan pecahannya maka boleh kita lock kita boleh kita lock ini kemudian GDP kita lock nanti GDP kita lock ini kita nanti ini sekarang kita kita juga ini kita log juga kita indi log juga kita log kita log ya oke kita log disini kita ini oke ini ya kita oke ya nah sekarang seperti ini ya karena semua kita log berarti ini perubahan relatif kenaikan GDP 1% mendorong kenaikan CBA adalah 1,1 atau log CBA adalah inflasi meningkat 1,9 ya nah setelah kita lakukan ini ya maka kita cari predicted nya CBA dengan cara view kita pilih actual victed residual kita pilih actual victed residual tabel ya kita dapatkan victed ini ini actual nya ini victed jadi ini kenyataan ini adalah namanya karena berbeda maka kita kita copy kita copy sampai selesai klik kanan copy oke ya kemudian kita pilih quick kita masukkan dalam baru group kita masukkan disini ya paste kita namai disini klik ya kita namai adalah CPI predicted ini gak pakai spasi ya predicted predicated predicated oke enter saja muncul disini kita ganti lagi sekarang tab kedua kita regres untuk money demand nya money demand sama money spain data sama kita menggunakan brood money uang dalam arti luas sekarang money demand adalah fungsi dari GDP kita buka lagi disini ini klik kita buka tadi adalah brood money fungsi dari GDP itu ini klik kanan open as equation karena tadi data ini bukan percangan bukan persen dan konsisten dengan yang pertama tadi kita lock ini kita lock ya kita lock dulu kita lakukan sebuah lock itu ini kita lock oke ya kita lock oke kita klik oke kita dapat ini artinya peningkatan GDP mendorong jumlah orang beredar atau orang meningkat ya 3 kuat 9 nah ini kita juga lakukan yang sama tadi view kemudian actual fit residual kita pilih ini kita ambil fit fit ini fit yang kita ambil ya sampai selesai tadi ini klik kanan copy kemudian quick ini oke quick ya empty group masukkan ke sini lagi klik kanan paste kita kasih nama klik double ya kita kasih nama sekarang adalah money demand money demand ini kita gunakan tadi atau biar kita imbang tadi sama tapi kita gunakan tadi ini aja bm ya ini prediktit ini prediktit prediktit ini kita enter yes nah tab terakhir kita regress yang prediktit artinya ya kita selesaikan fungsi semua adalah money splice sama dengan b0 plus b1 cpi ya maka sekarang kita gunakan tadi ini saya hapus juga kita pilih tadi adalah ya kita pilih tadi adalah berat money prediktit fungsi dari cpi prediktit klik kanan open x equation ya temu nah inilah hasil dari ils ya kita gunakan tadi gunakan ls secara langsung ya nah bagaimana ini apakah ini akan terbeda dari pelanggan asumplasik kita uji satu persatu view residual kita pilih histogram normality test saya besarkan hasilnya ini jagung 1,6 yang kita lihat untuk apakah residualnya berdistribusi normal terhadap probability kalau kalau dia di atas 0,05 berarti hipotisionalnya kita terima arti apa tidak terjadi data residualnya berdistribusi normal karena angka probability adalah di atas 0,05 berarti semua adalah residualnya berdistribusi normal selanjutnya kita bisa lihat tadi dengan correlation correlation kita gunakan auto kainasi ini uji yang pertama jika kita menggunakan obs r2 maka probabil ada di bawah 0,05 kalau di bawah berarti signifikan kalau signifikan berarti terjadi ada auto kainasi atau saya gunakan analisis berikutnya saya gunakan f-statistik f-statistik 0,05 berarti tidak signifikan arti apa data modalnya itu memenuhi asumsi klasik adalah non auto korelasi segini kita pilih untuk analisis kita pilih ini terakhir kita gunakan view residual kemudian heterosekijatis kita pilih ada banyak metode ada base pagan good friend harvey glacier ash white custom test wizard kita pilih yang salah satu kita oke lolos berarti dengan ilsa dihambil semua asumsi klasik terpenuhi nah gimana sekarang kita kemudian akan melihat bandingkan antara ilsa dengan metode langsung dengan list kita bisa lihat disini ini hasil tadi hasil tadi ini adalah residual ini adalah redisome yang pertama tadi ini yang pertama tadi ini yang kedua nanti ini yang kita resimut ini kita lihat sudah lolos semua asumsi terpenuh nah disini hasilnya hasilnya kita lihat ini ini tadi tahap 1 tahap 2 kemudian semua kita predicted yang PM predicted dimulai CMC 3 ini ini log asik ya dan bandingkan dengan itu langsung dengan persamaan tunggal yang terjadi apalagi tidak berbeda log CPI adalah 2,033 sini 2,05 jadi lebih rendah kemudian ini kita lihat normalitasnya itu tidak terpenuhi asumsi residualnya berlindungi normal tidak terpenuhi untuk persamaan tunggal terjadi auto-gorelasi dan mode tidak jadi mungkin ini yang bisa saya berikan kurang lebih saya maaf Assalamualaikum Marahmatullahi Wabarakatuh